Halo, kembali lagi teman untuk video COC Ya, dari Clan Malangku akan sharing di mana penggunaan Hog Rider dan juga Miner Menggunakan apa saja kombinasinya berikut videonya Ya, sebelumnya subscriber dong di channel ini Buat kalian yang penggila Class of Clan Inilah channel strategi Class of Clan Dan ya, semoga saja subscribernya mencapai 25 juta Amin Oke, dan buat kalian yang baru bergabung bisa lihat koleksi video yang lain Oke, kali ini Mr. Temon dari Malangku Kali ini penggunaan Queen Walk LaValon Dan ya, sebelum ke video yang lain Tentang Hog Rider dan juga Miner Kali ini video tentang attack ya Attack menggunakan Queen Walk LaValon ya Ya, dibudayakan A dulu Anunya dulu ya Anunya dulu dibudayakan ya Inilah Town Hall 10 Max versus Town Hall 10 Max Nomor 3 diratakan oleh Mr. Temon Ya, Mr. Temon ini menggunakan Queen Walk Dua LaValon, 11 Minion dan juga 20 Balon Dan perhatikan Wallbreaker yang dibawa Satu Dair Hancur menjebol tembok tanpa menggunakan Jump Spell Di sini untuk mengarahkan Queen menuju ke Inverno tentunya ya Tapi menggunakan Wallbreaker Boom, yes Lembok kedua hancur Jadi, otomatis disitu tanpa harus menggunakan Jump Spell ya At the end Oke Huh Ya, sebelum ke Hog Rider memang harus dibudayakan A dulu ya Anunya dulu Dan kali ini adalah strategi yang patut kalian coba Tapi kalian jangan coba-coba ya Jangan coba-coba Oh, ini sangat berbahaya ya Apalagi kalian coba di kehidupan nyata ya Kalian harus menggunakan apa ya disitu ya Spell ya Ramuan ya Mantra ya Jadi Seperti Mbah Dukun ya Menggunakan Mantra Jomba Jambu Jomba Jambi Oke Menggunakan Queen Di sini senjata utapanya Level 40 memang sangat cocok di sini untuk Queen Walk Untuk Town Hall 10 versus Town Hall 10 Dan perhatikan di situ Barbar Ranking tugasnya apa Dia tepat sekali di situ untuk memakas Supaya Archer Queen benar-benar di dalam Tidak mau keluar lagi Dan penggunaan Rage Spell disini untuk kemarahan dari Queen Queen berhasil menghancurkan 2 air defend Itulah tujuan utama dan membunuh CC Dan juga membunuh Archer Queen musuh ya Dan ya Lava sudah dikeluarkan Langsung 2 Lava Horn disitu menuju ke air defend Dan ya perhatikan Hanya menggunakan H spell Mengarahkan balon-balon-balon-balon Dan Terlihat di bagian tengah Banyak sekali jebakan udara disitu ya Ada Skeleton Ada Shaking Mining Ada Bomb Udara Dan juga ada 4 tes Setelah bertengger disitu ya Wow mantap sekali ya Oke jadi pengurangan Queen Walk ini sangat Dianjurkan untuk Buat kalian yang sudah memiliki Queen level max Ya kenapa Queen Selain Queen Untuk sebagai penyerang Penyerang Dia juga sebagai finishing Karena apa Queen dibantu healer Nyawanya aman sekali ya Dan itu Otomatis ya Karena healer bersifat menyembuhkan Dan ya Seperti tadi Queennya masih strong Dan ya Ini video Hog Raider ya Kali ini part pertama Sesi pertama penggunakan Hog Raider Jadi buat kalian yang baru menonton video ini Jangan kaget dulu Nanti pasti akan ada Penggunaan Hog Raider Hog Raider yang lebih kejam lagi Dan kali ini war random War random ini Tidak bisa memilih Pasukan atau Musuhnya ya Jadi ini yang dikasih Supercell Jadi Ya Ini memang Yang dikasih oleh Supercell Tergantung kalian ya Penggunaan komposisi war nya Dan kali ini Ini adalah seton hall 10 max sebenarnya Hanya saja wall nya Atau tembok nya Lucu sekali ya Dimana tembok nya Tidak di upgrade Dia hanya di level Tombhole 7 Ada warna ungu Dan juga warna hitam Dan dah Seperti yang kombinasi Seperti itu ya Ya Queen Walk Lagi-lagi penggunaan Queen Walk Ini sangat cocok Jadi buat kalian yang Queen yang masih Belum lulus sekolah Segera sekolahkan Di Bank-bank terdekat Ya Pasti akan mendapatkan uang Dengan jaminan tertentu ya Haha Ya Jadi sekolahkan itu Di upgrade bro Bukan di sekolahkan Digadaikan ya Di upgrade Level max Level max Level max nya itu 40 Jadi kalau buat kalian Yang Queen nya level 15 ya Itu belum max ya Ya Perhatikan ya Jangan memperhatikan Mulut saya Oh Nggak kelihatan mulut saya Untungnya Ya Perhatikan Trop yang diturunkan Bagaimana menurunkan Golem sebagai tameng Barbaran King Dan juga Jound Spell Dan juga Bowler Dimana Bowler disitu Untuk menghancurkan juga Defense di bagian luar Dan juga Bantu bersih-bersih ya Di bagian luar Sebenarnya Diharuskan itu Bowler itu masuk ya Untuk pengobrak Kabrik bagian tengah disitu ya Tapi cukup menggunakan Golem Barbaran King Dan Queen saja Itu sudah cukup ya Dan ya Inferno kedua pun Bisa terjangkau oleh Queen Aduh Tergana Ternyata kena Jain Boom Ya Karena healernya selingkuh Yang memang kadang-kadang Butuh selingkuh ya 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 Betul sekali Siapa yang Gak pernah selingkuh Bohong sekali ya Ya Maksudnya Healernya Saya juga pernah mengalami ya Healer yang tujuannya Untuk Queen Malah ke Golem Itu ya Selingkuh Jangan berpikir yang lain dulu Oke Ya Ya Rata disini Penggunaan Hog Raider Dan masih terjadah Satu Poison Wow Kali ini Malangku ya Clan Malangku Dan luar biasa sekali Membernya juga Memiliki Member-member yang Max ID ya Max ID itu seperti ini Jadi Town Hall 10 nya Memiliki hero level 40 40 Dan juga pasukan Trop nya juga sudah Level 40 Dan itu Keren sekali ya Membantu Untuk kemudahan Dalam war Dan Wow 100% Edian Mantap Ya Kali ini Hog Raider lagi Kali ini Hog Raider lagi Penggunaan Hog Raider Dan perhatikan disitu Dua Inveno Diletakkan berdekatan Dan Wow Single target semuanya Dan wow Artinya apa Single target bisa dikecokkan dengan Berpuluh-puluh ribu Hog Raider Untuk menyerangnya Tidak mungkin Ya Dan Tetap harus ya Tetap harus dibantu Menggunakan Queen Walk ya Dan ini Queen Walk Dibantu Golem Polar Dan juga Bagaimana sih Strateginya Dan ya Kita lihat disini ya Jadi bukan asal Gebrak saja Tapi bagaimana Menurunkan Queen Untuk menghancurkan Defense Beberapa defense Dan mengarahkan Golem Polar Masuk ke tengah Dan juga Bisa menghancurkan Inverno tentunya Dan wow Archer Queen musuh Perhatikan Archer Queen musuh Wow Perhatikan Satu Baby Dragon Level 4 Berhasil menghancurkan Queen Wow Nice Ya Itu Queen level berapa ya Jadi buat kalian Wow Segera upgrade Queen Oke Dan CC keluar Barbaran King masuk Golem masuk Polar masuk Sangat disayangkan Itu Inverno nya Single target Memang sangat menyebalkan ya Dengan cepat membunuh Barbaran King Lihat Queen Barbaran King Yo Boom Di bagian tengah Ada tesla ternyata Dan ya Hog Raider sudah dikeluarkan Cukup menggunakan 2 heal spell Dan ya Harus diwaspada Itu yang namanya Barbaran King Dan ya Benar sekali ya Queen ini Barbaran King Ini memang kejam ya Barbaran King Memang kejam Dia menghancurkan Hog Raider Lebih cepat sekali ya Jadi Waspada Waspada lah Sebelum Semuanya terjadi Dan ya Yes Ability dari Queen Menghancurkan Inverno Inverno Kemona Hancur Inverno Ya untung sekali ya Bukan untung Untung aja ya Untung sekali ya Hog Raider Datangnya tepat waktu Seperti dengan Polisi India Yang selalu datangnya Tepat waktu disitu Hog Raider Diserang oleh Inverno Artinya apa Queen disitu Aman sekali Tidak diserang Dan Artinya apa Queen bisa Menghancurkan Wisat Tower tadi ya Dan Yes Tepat sekali ya Pokoknya Good job Sekali ini Hog Raider nya Intinya bukan Hog Raider nya juga ya Tangannya yang attack ya Ini edinya Siapa ini Saya lupa Dan Lupa buat kenalan ya Intinya itu ya Cara attack nya Jadi buat kalian Yang Merasa memang Sudah keren Hebat Dan Sungguh-sungguh Luar biasa Jadi Bukan masalah Apanya ya Tapi Anunya Ya itulah ya Kalian pikirkan sendiri Oh jangan nanti Tanpa pusing Oke selanjutnya ini Lawan Bogor Malang versus Bogor Edian Ini bukan pertandingan Apa ya Apa itu ya Kalau bola Itu apa namanya Bogor Itu apa ya Lupa saya Oke lah ya Bukan permainan bola Permainan Miner Dan kali ini Temon Meratakan Tonghole 11 Wow Edian Ini super-super Edian Tonghole 10 Perhatikan ini Tonghole 10 Ada 5 spell Dan juga Tambahan 2 Spell Dark spell ya Dan itu artinya Itu Tonghole 10 Memang benar-benar Tonghole 10 ini Yang namanya Mister Temon Dan perhatikan Yang diserang adalah Tonghole 11 Meg Wow Keren Mantap ini Dan ya Dia ngancur Tembok Dan Queen Masuk ke tengah Dan ya Memang ini strategi Sadis Penggunaan Miner ya Tapi lagi-lagi adalah Tangannya Dan bagaimana penerapannya Bukan sekedar Asal menaruh Dan ya Memang sebuah strategi Perlu Belajar ya Bukan hanya Melihat saja Terus-terus Terus-terus Terus Tapi ya Kita juga harus Menundukan kepala Dan patut Kita harus belajar Oke Dan ya CC keluar Dan Satu-dua Potion langsung ya Queen diserang oleh Dua Expo Yang Expo nya adalah Ground Menyebalkan sekali ya Dan ya Lagi-lagi Tiga Red Spell Sudah dikeluarkan Untuk Queen Dan wow Satu Inferno Bisa dihancurkan Wow Ternyata CC nya adalah Baller Dan juga Barbaran King Oh bukan ya Barbaran King itu Bukan CC Ya lagi-lagi Lihat cara Mengeluarkan Miner nya ya Miner ditujukan Untuk Memhancurkan Eagle ya Dan Barbaran King Masuk disitu Menghancurkan beberapa Defense Dibantu dengan Baller Dan yes Miner tepat sekali ya Sesuai dengan Rencana dan Arahan Jadi langsung Menuju ke Town Hall Menuju ke Expo Dan juga Wow Keren Eagle Hancur oleh Miner Ya walaupun Slot dari Miner Dikurangi Tapi memang Kalau Eden Memang tetap Eden Eden tetap Eden ya Perhatikan Ini Inferno Level 3 ya Untung saja Ini Town Hall 11 yang Inferno Level 3 Tapi tetap saja Defense sudah Bertambah Ada penambahan Defense selain Wizard Tower Tapi disini juga Tesla nya Max Dan juga Ada yang namanya Eagle Ini Sangat-sangat Luar biasa Kejam Eddie Temon Ini Mr. Temon Temon Temannya Temon Siapa Terserah Kalian Kalau nonton Sinetron Pasti tahu Wow Pokoknya keren Ini Eden Town Hall 11 Town Hall 11 Dibikin Rata Super Super Lagi Wow Buat kalian Yang Merasa Mempunyai Klein Ini Bogor Setewar 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 Ya Ya Keren Dan Malangku Berhasil Menang Dari Bogor Wow Nice Keren Ya Masih ada Town Hall 11 Juga yang bisa Diratakan oleh Town Hall 10 Dan Tergantung Dengan Strateginya Dan Kali ini Apa Saja Masih ada Video Sampai 20 Menit Jadi Buat Kalian Minum Kopinya Dulu Bikin Bikin Kopi Dulu Oke Dan Sekali Lagi Miner Miner Lagi Ini Black Lacoste Dari Malangku Black Lacoste Oke Penggunaan Queen Walk Lagi Lagi Ini Lagi Sejata Utama Dimana Town Hall 9 Juga Dipakai Town Hall 10 Dipakai Apalagi Town Hall 11 Menggunakan Queen Walk Ini memang Sangat Citu Dan Perhatikan Ya Musuhnya Imut Sekali Defense Sudah Max Town Hall 10 Dan Oke Kali ini Menggunakan 3 Red Spell Wallbreaker Cantik Masuk Menghancurkan Yang namanya Mengeluarkan CC Dan juga Menghancurkan Bomb Bomb Jain Bomb Disitu Oke Perhatikan Wow Nyawa dari Queen memang Harus Dilindungi Harus Dikeluarkan Ability Wajib Itu Diserang oleh Beberapa Defense Lagi-lagi Red Spell Dan Wow Aduh Mantap Queen Belum Mati Satu Inferno Belum Hancur Dan Perhatikan Polar Dikeluarkan Barbaran King Dikeluarkan Dan juga Miner Langsung Dikeluarkan Begitu CC Wow Sangat sadis Menit Menit Keberapa Kalian harus Mengeluarkan Miner Dan itu Tadi Sangat Mempet Sekali 1 menit 20 detik Dan Wow Tapi Persentase Sudah cukup Banyak Ada Sekitar 40% Dan Oke Queen Bisa Dihancurkan Dan Wow Ternyata Haspel Untuk Mempercepat Gerakan Miner Supaya Miner Lebih Cepat Dan Menuju Ke Bangunan Bangunan Yang Lain Karena Disitu Ada Yang Namanya Inferno Wow Miner Kembali Lagi Berjaya Hogreder Kembali Lagi Berjaya Apalagi Setelah Upgrade Kemarin Kemarin Walaupun Hit Point Dan Juga Apa Namanya Kekuatan Serang Damagenya Dari Miner Tidak Bertambah Tapi Namanya Miner Memang Kejam Tetap Kejam Memang Supercell Sudah Memperhitungan Dengan Matang Sekali Ya Apalagi Strategi Yang Lain Wow Oke Balon Sekali Tepat Menggunakan Dua Balon Mantap Bomb Bomb Shaking Mining Kedua Oke Nice Buat Black Lacoste Bogor Melawan Bogor Dan Ini Perhatikan Tadi Yang Dibawa Turnhole 10 Nomor 1 Black Lacoste Tadi Musuh Turnhole 11 Ada Eagle Memang Sedikit Kurang Imbang Dan Ini Nomor 4 Turnhole 11 Walaupun Defend Tidak Ada Eagle Perhatikan Disitu Expo Ada 4 Apalagi Mungkinan Jebakan Jebakannya Pasti Sudah Di Level Tone 11 Dan Ya Kali Ini Moncadian Moncadian Menggunakan Pasukan Andalanya Karena Ring Base Penggunaan Valkyrie Bowler Memang Sangat Cocok Memang Aman Untuk Mendapatkan 3 Bintang Jadi Langsung Saja Tidak Neko Dan Ini Kejam Bukan Kejam Sadis Penggunaan Queen Walk Melawan Air Sweeper Ya Jump Spell Tepat Sekali Mengarahkan Golem Mengarahkan Queen Dan Itu Memang Sangat Tepat Waktunya Sangat Tepat Lagi Dimana Yang Attack Memang Luar Biasa Wow Red Spell Untuk Grombolan Gromunan Bowler Dan Juga Barbaran King Sekaligus Untuk Membunuh CC Dan Wow Golem Berhasil Masuk Ke bagian Tengah Valkyrie Juga Berhasil Masuk Ketengah Dan Red Spell Berapa detik Untuk Menghancurkan Inferno Luar biasa Sekali Keren Dan Polar Barbaran King Masih Strong Disitu Dan Heal Spell Untuk Yang Namanya Valkyrie Dan Lagi-lagi Selingkuh Healernya Tujuannya Untuk Queen Tapi Berubut Ke Valkyrie Dan Bingung Healer Mana yang Harus Disembuhkan Karena Dia punya Hati Yang Lembut Sekali Healer Dia tidak Tanggung Membantu Trop Yang Kekurangan Hitpoint Jadi Begitu Melihat Golem Diserang Dia juga Memberikan Penyembuhan Golem Begitu Valkyrie Diserang Dia Memberikan Penyembuhan Valkyrie Eh Dia Keren Nice Buat Healer Oke Selanjutnya Ini Cebok Lagi-lagi Cebok Penggunaan Valkyrie Bowler Iya Ini adalah Ring Base Lagi-lagi Ring Base Oke Tidak Jadi masalah Yang penting Kalian harus Pahami Masih ada Juga yang Ya Suka Melenceng-melenceng Gitu Padahal Sudah Diarahkan Dengan Benar Tapi Lagi-lagi Buat Kalian Harus Terus Dicoba Jangan 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 Kecil hati Kalau Belum Mendapatkan Tiga bintang Coba Lagi Dan Coba Lagi Dan Kalau Belum Mendapatkan Tiga bintang Jangan Upton Hall Oke Ya Jangan Upton Hall Sesuai Sebelum Katam Oke Nice Hancurnya Satu Defendan Lihat Langsung CC-nya Belum Keluar CC-nya Belum Mati Mati Keluar Juga Belum Dan Ya Column Polar Sudah Dikeluarkan Dan Begitu Jumpsel Sudah Diarahkan Bersih Di bagian Kiri Dari Column Polar Dan Juga Barware Ranking Dikeluarkan Otomatis Polar Max Barware Ranking Masuk Ketengah Dan Valkyrie Belum Dikeluarkan Untuk Mengarahkan Valkyrie Supaya Ketengah Jadi Harus Dibersihkan Dulu Dan Wow Ternyata Langsung Dikeluarkan Disitu Karena Ring Base Terhalang Oleh Tembok Dan Tepat Bukan Seperti Ring Base Biasa Ini Ring Base Biasa Yang Dibikin Ada Skat Lagi Dan Tepat Disini Menggunakan 2 Jump Spell Karena Kalau Lama Lama Di Bagian Tengah Trop Kita Hancur Mati Diserang Oleh Beberapa Defense Contohnya Seperti Ini Visa Tower Cannon Karena Base Nya Memang Dibikin Seperti Ini Ada Defense Di Bagian Luar Untuk Menyerang Trop Yang Sudah Masuk Bagian Tengah Jadi Memang Ini Hybrid Apa Namanya Bukan 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 Ya Jebakan Ring Base Memang Banyak Jebakan Bagaimana Supaya Trop Yang Menuju Ke Town Hall Diserang Berbagai Defense Oke Nice Dan 100% Satu video Terakhir Dan Ini Town Hall 10 Lujuh Sekali 6 Versus Nomor 6 Kenapa Tadi Musuh Memang Sedikit Kurang Pas Karena Ada Town Hall 11 Di bagian Nomor 1 Dan Ini Nomor 6 Versus Nomor 6 Ini Town Hall 10 Mac Dan Mendapatkan Musuhnya Town Hall 10 Yang Tidak Terlalu Mac Ya Bukan Tidak Terlalu Max Tapi Perhatikan Pasukan Yang Di bawah PK Dan Baby Dragon Edian Polar Good job Sekali Disini Serangannya Tentunya Untuk Inspirasi Buat Kalian Semua Untuk Menghadapi Base Base Seperti Ini Ya Dan Kejam Juga Wow PK 2 PK Polar Dan Baby Dragon Ini Tujuannya Untuk Menghancurkan Air Defend Tentunya Yes Poison Dan Ini Freeze Ternyata Mau Freeze Ya Untuk Apa Untuk Tesla Juga Inferno Oh Mantap Ini Yang Namanya Baby Dragon Juga Belum Dikeluarkan Oke Dan Iya Lagi Lagi Air Defense Semuanya Hancur PK Masih Ada Queen Masih Strong Gollum Juga Masih Strong Belum Mengeluarkan Ability Dan Baby Dragon Dikeluarkan Satu Dami Satu Tanpa Dibantu Balon Karena Apa Ini Melihat Defense Yang Belum Terlalu Max Memang Cocok Untuk Trop Trop Yang Luar Biasa Baby Dragon PK Dan Polar Gollum Itu Serangan Dari Clan Malangku Semoga Terinspirasi Buat Kalian Semua Dan Tetap Belajar Untuk Menjadi Clasher Sejati Jadi Jangan Berkecil Hati Menonton Ataupun Belajar Dari Orang Yang Baru Sekalipun Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Jangan Lupa Subscriber Dan Tunggu Video Keren Kokil Selanjutnya Di Channel Ini Dan Saatnya Pamit Bye 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 Terima kasih.